Marahman Ahlal Kamadi Marahman Ahlal Nawadi Kemudian juga Ini di bulan ini juga Kita punya saudara-saudara Kasian yang ada di India Ini kasus Bukan tahu sudah lama Itu India Terpecah negara Ada Pakistan Ada Kashmir Ini kan dari India Karena ditinggal terus Mereka memisah ke tinggi Yang menarik Saya dapat satu riwayat hadith Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Diriwayatkan oleh Aliman Tomroni Sulaiman Ibn Ahmad Yang lain tahun 290 hijri Itu mengatakan Nabi bersabda Sebaik-baiknya bumi Adalah bumi India Dia punya letak biografis Bagus Subur Tapi kalau dapat yang jahat Penduduknya paling jahatnya Penduduk hidup Itu kata Rasul-Sul-Sul Yang baik-baik Yang baik-baik Tapi yang dapat yang jahat Wah jahatnya luar biasa Ini sabda Rasul-Sul-Sul Padahal ini hadith Disusul oleh Imam Tomroni Dalam kitab Yang Mu'jab wasif Itu tahun 290 Jadi tidak jauh dengan masa Para sahabat Dan ingatkan 390 Mulia panjang Setelah tahun ini Ini nabi pernah Masa berbeda Jadi seburuknya Penduduk hidupnya Itu India Kalau yang jahat Tidak secara general Tapi Kalau dapat yang jahat Paling buruknya baik Itu sabda Muhammad S.A.W Ada kitab Karena tarikh Timbi Sejarah India Disusul oleh Takibuyutnya Abu Hassan Seorang ulama besar Yang ada di India Itu menceritakan India ini Sebenarnya sudah Penduduknya Sudah masuk Kedalam agama Islam Sejak jamannya Nabi Muhammad S.A.W Ketika peristiwa Terbalahnya mudah Ketika waktunya Sudah tiba Bulan terbelah Itu kan Meluji saja Beliau membelah bulan Ketika beliau Membelah bulan Di malam hari Itu ada Raja Di India Dia kebetulan Lagi ada di teras Istana Dia lihat Bulan terbelah Kemudian Dia sungkat Sekretarisnya Mencatat peristiwa Tersebut Dan berapa Waktunya Tanggalnya Bahkan Ibnu Kasir Dalam kitab Al-Bidah Yang dihayat Menyebutkan Bahwa Para Pendeta Dari orang-orang Hindu Para biksu Dari orang Hindu Dan mudah Disitu Mereka juga melihat Peristiwa tersebut Dan mereka Mencatat Peristiwa tersebut Manuskripnya Manuskripnya masih ada Di kuil-kuil Dalam Bidia Sampai Peristiwa Bulan terbelah Dan Dicocokkan Ternyata Peristiwa itu Sama persis Di waktu Nabi Muhammad Sampai Dari orang-orang Peristiwa tersebut Ada sekelompok Pedagang Arab Mampir di Waktunya Tersebut Lagi Membahas Tentang Terbelah Dan bulan Disitulah Mata-mata tersebut Dia ikut Mendengar Kobrolan tersebut Yang menyatakan Bahwa Itu adalah Masihnya Ini Muhammad Yang ada di Maka Yang mereka 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 Penasaran Kenapa Itu Muhammad Kain-kain Mata-mata Tiga Bagaimana Di kota Maka Maka Mata-mata Ini Dia kembali Dia mengabarkan Kepada San Raja Wahir Raja Ternyata Peristiwa Bulan terbelah Itu Menurut Orang-orang Yang ada Di pasar Orang-orang Arab Mereka Katakan Itu Terjadi Di kota Maka Yang membuat Itu Mu'zizah Itu Halal Maha Tapi Mereka Mengatakan Sihir Kata Raja Kalau Sihir Bagaimana Kita Di India Bisa Melihat Kalau Sihir Hanya Di Malta Tapi Bagaimana Kita Di India Bisa Melihat Berarti Itu Bukan Sihir Betul Itu Mereka Mereka Percaya Mu'zizah Kata Al-Imam Seri Tadol Kitab Al-Milal Mu'zizah Di Bapak Akhir Beratakan Brahma Itu Mereka 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 Adalah Sufi Brahmana Di Kitab Al-Milal Mu'zizah Ada Semar Ratus Lembar Kita Hampir Seribu Seribu Lembar Satu Jirik Tapi Tepat Al-Milal Itu Tentang Eneskopedia Sejarah Teologi Dunia Bukan Hanya Isnah Teologi Dunia Mulai Dari Yunani Sampai Sejarah Ismail Hampir Seribu Lembar Kari Yang Miliu Raja Menyaman Menyaman Akibat Yang Tutup Seperti Minjat Berangkat Dari Impir Menuju Makah Di saat itu Nabi Sedang Mau Mujud Tekoif Akan Raja Ini Menghampiri Rasul Sallallahu Ismail Kemudian Bertanya Ajaran Apa Yang Kau Bawa Kata Raja Ketan Mujud Saya Membawa Ajaran Itu Pertama Ada Ada Kewajiban Sholat Bersaksi Ya Tuhan Rasulullah Dalam Maha Allah Urusan Allah Kalau Itu Bagaimana Cara Saya Masuk Islam Cukup Syahadat Kemudian Sama Jari Masuk Islam Ini Orang Pertama Intian Masuk Islam Dalam Kitab Tarif Al-Hibbi Kalau Bersama Saya Punya Wilayah Kekuasaan Berikan Nama Nama Di Tempat Saya Tinggal Maka Nabi Memberikan Nama Khair Allah Daerah Yang Kau Tinggal Yang Kekuasaan Berikan Namanya Khair Allah Kebaikan Allah Maka Dia Pulang Ke India Dia Rubah Itu Nama Kota Yang Beliau Kuasai Dengan Nama Khair Allah Tapi Karena Orang India Punya Lidah Itu Sangat Sulit Membuat Yang Kusha Seperti Itu Hanya Jadi Keralah Itu Dari Bahasa Arab Khair Allah Sampai Sekarang Kotanya Ada Namanya Keralah Itu Sebagian Sejarah Yang Diteritakan Awal Mula Islam